Syedara Lun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Aceh, melakukan pertemuan dengan Serambi Indonesia, membahas mengenai implementasi penyaluran protein hewani atau telur kepada anak stunting di Aceh pada Rabu 7 Juni 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh Faridah SEMM selaku PLT Sekban BKKBN Perwakilan Aceh, Dr. Dr. Hewan Iskandar Mirza MP selaku Koordinator Satga Stunting Aceh 2023, Asmawati SE selaku Manajer Program dan Kehidatan Satga Stunting Aceh, Rahma Fadila SPMSI selaku Manajer Data Satga Stunting Aceh, IHIA SEMM selaku Ketua Pogja Intensifikasi Satga Stunting, Jopi Dian Saputra SESOS dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari Serambi Indonesia berhadir Firdaus Darwis, Wakil Pemimpin Perusahaan, Muhammad Jafar selaku Manajer I.O. dan Promosi, Kurnia Di Hasan selaku Wakil Manajer Iklan, dan Syamsul Azman selaku Tim Video Production. Pada Serambi News.com, PLT Sekban BKKBN Perwakilan Aceh menyebut, pertemuan ini dilaksanakan sebagai implementasi pelaksanaan nota kesepahaman. Penyaluran telur kepada anak stunting maupun yang berisiko stunting mulai dilakukan pekan depan. Telur akan segera disalurkan setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan mendatang. Harapannya dengan dilaksanakan penyaluran protein hewani ini mempercepat penurunan angka stunting di Aceh. Telur sebagai salah satu sumber protein hewani yang memiliki kandungan protein tinggi, diharapkan mampu membantu proses pertumbuhan anak jika diberikan secara rutin, tentunya tanpa mengabaikan asupan makanan sehat dan berkizi lainnya. Proses pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan telur selama 6 bulan ini akan dibarengi dengan pemantauan dan pendampingan oleh TPK atau tim pendamping keluarga di masing-masing lokasi untuk memastikan bahwa pemberian ini tepat dan benar-benar dikonsumsi, serta anak akan pulih kondisinya. Untuk diketahui, pemerintah pusat melakukan kick-off sementara mencegah stunting dengan kampanye Cukup Dua Telur yang diluncurkan oleh BKKBN Pusat bersama Tribun Network di Studio Kompas TV Jakarta pada Selasa 21 Maret 2023. Dalam program ini, para kakak asuh di berbagai daerah di Indonesia menyumbangkan sebagian dananya untuk pembelian telur sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi anak-anak selama 6 bulan. Kaka asuh menyumbangkan dana senilai Rp120.000 tiap bulannya atau kurang lebih Rp1.000.000 untuk 6 bulan yang akan dikonversi menjadi telur. Yaitu SRAM Indonesia yang beberapa waktu yang lalu kita sudah menentukan MOU untuk bergerak bersama-sama menentukan persoalanan stunting di ACU. Waktu hari ini kita berharap bahwa perwaksanaan MOU kita bisa kita implementasikan memang kita sudah mempunyai data-data yang sangat stunting yang harapannya bisa kita sentuhkan seperti kampanye kita di hewan memberikan ke anak-anak stunting dan berpotensi stuntingnya itu bisa menerima atau mau memberikan asupan makanan merupakan telur yang kita tahu itu sebagai protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan kota anak. Kita sebenarnya selama ini juga sudah berjalanan, tapi dengan SRAM ini kita harapannya mungkin minggu depan ya untuk bisa kita sentuhkan dengan data-data yang semua kita berikan harapannya. Tadi berdasarkan laporan yang diberikan oleh pihak SRAM Indonesia, mereka sudah mempunyai 27 anak yang akan diseluruhkan sebanyak 1 hari 2 telur selama 6 bulan. Harapannya tentu saja kita dengan melakukan hal-hal yang telah kita rencanakan, itu bisa mempercepat penuh-penuh stunting di Aceh yang kita tahu Aceh masih angkanya sangat lumayan tinggi dan juga sasaran daripada anak-anak yang berpotensi stunting yang berat badannya lahir atau rendah juga menjadi sasaran kita, terutama juga untuk mengedukasi orang tua yang punya anak-anak kita untuk paham tentang penjagaan stunting mulai dari pemberian nasupan makanan yang berkecil terutama protein hewan. Karena ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan otak anak yang harapannya anaknya akan cerdas apabila mereka tahu memberikan makanan yang berkecil kepada anak.